Bakal calon bupati dan wakil bupati beserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Baritu Utara tahun 2018 beserta tim kampanye dan para pendukungnya melakukan ikrar bersama deklarasi damai dalam rangka pemilu Kabupaten Baritu Utara tahun 2018. Dengan semangat persatuan dan persaudaraan, mereka berjanji kepada masyarakat Kabupaten Baritu Utara untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan, menghina atau menyerang kehormatan pasangan calon lain, tidak menggunakan isu sara, monipolitik, dan ujaran kebencian. Melaksanakan kampanye bersih, sejuk, aman, dan damai dengan cara yang santum, tertib, dan bersifat edukatif. Mencegah tindakan anarkisme, serta mengendalikan masa pendukung agar mentaati peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka akan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Baritu Utara tahun 2018. Serta bersedia menerima sanksi hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Menghormati dan menerima hasil Pilkada yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, serta siap kalah dan menang. Bila terdapat sengketa hasil pemilu, diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga, mereka dapat menyampaikan isi deklarasi kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk dipendomani dan dilaksanakan. Menurut kami ini sangat baik, artinya kita mendoktrin supaya terkhusus tim pemenangan, dua calon ini benar-benar sesuai aturan dan mekanisme yang berat. Pemilihan kita ini nanti bisa berjalan dengan baik, kita juga berharap nanti setelah maupun sesudah, kita tetap jalin persatuan dan kesatuan kita satu sama lain. Usai ikrar pemilu damai dibacakan, dilakukan penanda tanganan MOU oleh seluruh pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada dan sejumlah pejabat yang hadir saat itu. Dari Mooratewe, Maman FR, Batara TV mengabarkan.